Squid Game adalah serial drama Korea bergenre survival, dengan cerita yang sangat seru untuk disimak. Satu bulan terakhir ini kita tentu tidak asing lagi dengan cerita Squid Game tersebut. Squid Game menceritakan sekelompok orang yang mengikuti sebuah permainan rahasia, dengan iming-iming hadiah uang yang besar. Namun permainan tersebut juga memiliki resiko yang cukup besar pula, di mana setiap mereka akan mempertaruhkan nyawanya jika kalah. Dengan kata lain, Squid Game merupakan permainan yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan hadiah uang yang besar. Walaupun Squid Game hanyalah sebuah cerita fiktif dari si penulis, namun alur ceritanya banyak mengisahkan kondisi kehidupan yang seringkali kita jumpai. Seperti perjuangan untuk hidup, hingga perjudian besar untuk mencapai sebuah harapan. Nah, dalam video kali ini, saya sedikit berbeda dari video biasanya, karena kali ini kita akan belajar dari film Squid Game. Kita melihat bersama, hal-hal apa saja yang patut kita pelajari dalam rangka memaknai kehidupan, yang mana hal tersebut dapat mengembangkan diri kita untuk lebih maju lagi. Berikut, ada 5 pelajaran penting dari film Squid Game. Yang pertama, adalah belajar manajemen keuangan yang baik. Rata-rata orang yang ikut bergabung dalam Squid Game adalah orang-orang yang punya masalah keuangan. Tagihan-tagihan hutang menjadi tekanan yang amat besar bagi mereka, sehingga mereka rela mengambil resiko besar dalam permainan tersebut. Manajemen keuangan perlu dikelola dengan baik sejak dini, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bijak dalam menggunakan keuangan merupakan salah satu keterampilan hidup yang patut kita tingkatkan saat ini. Yang kedua, hidup adalah pilihan dan perjuangan. Dalam Squid Game, diceritakan para pemain rela memilih jalur yang instan dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dengan alih-alih mendapatkan hadiah uang yang banyak, mereka ternyata mendapatkan resiko yang cukup besar jika kalah dalam permainan. Dari hal tersebut kita dapat belajar tentang pilihan dalam hidup, yang instan tidak selamanya mudah. Kehidupan bercerita tentang bagaimana perjuangan membangun kesuksesan. Bukan seberapa cepat untuk berhasil, tetapi seberapa layaknya kita berproses mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya, adalah strategi yang baik akan menghasilkan kemenangan. Salah satu permainan yang dihadirkan dalam Squid Game adalah memisahkan pola permain Dalgona tanpa merusak gambar. Cara yang paling umum adalah dengan memanaskan jarum dan menempelnya pada garis pola. Yang menjadi masalah adalah jika pola permain Dalgona tersebut adalah pola gambar payung, para pemain tentu pastinya membutuhkan kecermatan yang baik. Selain kecermatan mereka juga harus memiliki strategi yang tepat, karena mereka juga dihadapkan dengan waktu permainan yang telah ditentukan, jika tidak selesai mereka akan ter-eliminasi. Masalah hidup merupakan rangkaian peristiwa yang selalu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Kita tentu pasti akan selalu berjalan untuk menyelesaikannya, namun setiap masalah, pasti ada jalan penyelesaiannya masing-masing. Strategi pemecahan masalah, jangan pernah kamu abaikan, strategi berbicara tentang bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk menjawab tantangan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Strategi didapat dari belajar dan pengalaman, dipadukan dengan kemampuan menghubungkan hal satu dan hal lainnya. Yang keempat, masalah hidup akan memurnikan arti pertemanan sejati. Pertemanan akan diuji ketika masalah terjadi. Teman yang baik akan setia bersamamu, walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Sebaliknya teman yang palsu akan meninggalkanmu saat masalah terjadi menimpamu. Dari Squid Game kita belajar tentang bagaimana perbedaan teman yang sejati dan teman yang palsu. Yang kelima, adalah belajar mengontrol dan mengendalikan diri. Dalam permainan pertama Squid Game, semua pemain diwajibkan bergerak maju mencapai garis finis sebelum waktu selesai. Namun ketika boneka raksasa menoleh ke belakang, para pemain harus diam dan berhenti. Jika masih bergerak maka mereka akan langsung tereliminasi. Terkadang hidup menuntut kita terus bergerak maju. Di sisi lain, hidup kadangkala juga mengharuskan kita untuk berhenti sejenak. Berhenti dalam artian untuk memikirkan langkah seperti apa yang akan kita lakukan nantinya. Begitulah salah satu hal positif dari film ini. Demikian sedikit pelajaran penting dari film Squid Game. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada hal penting lainnya sebagai tambahan dari video ini, yang mungkin menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!